Intro Halo Sobat Brandly Diketahui sudut-sudut sebagai berikut Yang ditanyakan tentukan nilai dari sin setengah pi ditambah 2A Ditambah sin setengah pi dikurangi 2A Soal ini akan kita selesaikan menggunakan rumus trigonometri Yaitu sin A ditambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B Dan yang kedua sin A dikurangi B sama dengan sin A cos B dikurangi cos A sin B Untuk mempermudah kita akan ubah terlebih dahulu bentuk setengah pi menjadi bentuk derajat Dimana setengah pi sama dengan 90 derajat Sehingga bentuk soalnya menjadi sin 90 ditambah 2A Ditambah sin 90 dikurangi 2A Kita akan selesaikan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi Sin 90 ditambah 2A Sama dengan sin 90 dikurangi cos 2A Ditambah cos 90 dikali sin 2A Sementara untuk sin 90 dikurangi cos 2A Adalah sin 90 cos 2A Dikurangi cos 90 sin 2A Sama dengan sin 90 dan cos 90 dan cos 90 adalah 0 Maka 1 dikali cos 2A Ditambah 0 dikalikan sin 2A Ditambah 1 dikali cos 2A Dikurangi 0 dikali sin 2A Sama dengan cos 2A Ditambah 0 Ditambah cos 2A Dikurangi 0 Sama dengan 2 cos 2A Jadi jawabannya Nilai dari sin setengah pi ditambah 2A Ditambah sin setengah pi dikurangi 2A Sama dengan 2 cos 2A Dimana pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan D Baik selamat belajar sobat brainless Salam edukasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!